Banting, banting satu Hantam, hantam Izin bang, udah kita tempat bang Satu bang, kenar sebelah kiri bang SPR kah? 80 bang, SPR bang Dia tiara, dia Dia tiara Personel gabungan TNI dengan senapan sniper melumpuhkan dua orang dari kelompok kriminal bersenjata dalam pengepungan di Markas Lekagak Telenggen, Kampung Maki, Distrik Ilaga Timur, Kabupaten Puncak, Papua Baku Hantam berlangsung hampir seharian pada Senin kemarin TNI berhasil bidik anggota KKB dari atas gunung dengan dibantu senapan sniper dan berhasil melupuhkan orang dua KKB yang bersembunyi di dalam semak-semak gunung Papua Dan sebelum baku hantam terjadi sempat viral video anggota KKB tantang TNI untuk berperang Video mengenai dua orang laki-laki yang diduga dari kelompok kriminal bersenjata menantang pasukan TNI Polri beredar luas di media sosial Dalam video itu, mereka mengancam siap menghadapi pasukan TNI Polri yang dikirimkan ke Papua Bahkan, dalam pernyataannya laki-laki yang didampingi temannya sambil membawa senapan itu Mengatakan, siap melayani pasukan TNI Polri berapapun yang dikirim, mereka siap melawan Pernyataannya itu diduga terkait perintah Presiden Jokowi kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Untuk memburu KKB yang telah menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brikjen TNI Gusti Putu Deni, Karyanugraha hingga gugur di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 25 April 2021 lalu Memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air Namun, laki-laki yang diduga anggota KKB Papua ini mengaku tidak takut sama sekali Mereka tidak akan mundur selangkah pun menghadapi pasukan TNI Polri Kami tidak akan mundur satu langkah pun Kau mau kirim berapa personel pun, kita tetap akan layani kata seorang pria sambil menunjuk-nunjuk ke arah perekam video Dia juga menantang pasukan TNI dan Polri masuk ke hutan duga Bahkan, dia mengancam pasukan yang masuk tidak akan bisa keluar lagi dari wilayah itu Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri keluar area, tidak akan lolos, katanya Sudah Jangan lupa like, share, dan subscribe